Nominal gaji Cristiano Ronaldo di Al Nasser memang bikin heboh, bayangin aja 3,3 triliun per tahun. Ngomong-ngomong tentang gaji, setaukah kamu kalau 10 tahun yang lalu Samuel Lieto pernah dapat bayaran yang juga fantastis dari klub asal Rusia. Mau tahu ceritanya? Stay tune terus ya di channel Nostalgia Bola. Klub yang membayar Lieto dengan cukup tinggi adalah Anzi Makatskala. Pada tahun 2011, Anzi Makatskala mendadak jadi tim Sultan setelah dibeli oleh milioner Rusia Suleman Kerimov. Reformasi Anzi pun dimulai dari sana. Pelatih kenamaan asal Belanda Kus Hiding didatangkannya. Deretan pemain bintang pun juga mendarat seperti Roberto Carlos, Diego Cardelli, Yuri Zirkov, dan Samuel Eto'o yang menjadi highlight. Secara otomatis, transfer Eto'o pasti dibuncuri banyak perhatian. Bagaimana tidak, dia pindah ke klub asing di awal musim 2011-2012. Sedangkan di musim 2009-2010, dia baru saja memenangkan treble winner bersama Inter. Saat itu, usianya baru menginjak 30 tahun. Semestinya masih bisa bertahan di seri A atau bahkan mencicipi Premier League. Namun, jika ada yang paling fantastis dari kepindahannya adalah nominal dalam kontrak. Saat itu, belum banyak pemain yang bisa menghasilkan 1 juta dolar per bulan. Samuel Eto'o dalam setahun, dia dapat menghasilkan 14,2 juta dolar dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Kalau dikonferensi ke rupiah, sekitar 200 miliar per tahunnya. Nominal gaji Ronaldo di Al-Nasar yang mencapai 3,3 triliun rupiah per tahun memanglah di atas Eto'o. Namun, gaji pemain Camerion saat itu adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Dan bahkan, lebih tinggi dari gaji Ronaldo di Real Madrid pada tahun 2011, yakni 147 miliar rupiah per tahun. Dan Lionel Messi, tahun 2011 yaitu 123 miliar per tahun. Dua musim pertamanya merasakan kekayaan, memang Anzi bisa bersaing. Di musim 2011-2012, mereka finish di posisi kelima dan berhak olos ke kualifikasi Liga Eropa. Musim berikutnya, prestasi mereka lebih gemilang lagi. Beringkat ketiga, dan olos ke babak grup Liga Eropa. Sayangnya, revolusi Anzi makan segala tidaklah susten. Pada musim 2013-2014, kucuran dana ke Anzi pun dibatasi. Itu membuat keuangan mereka mulai kacau. Hal itu diperparah dengan hengkangnya Eto'o dan sang pelatih, Kusiding. Hasilnya, Anzi pun terdegradasi di akhir musim. Di musim itu juga, satu persatu pemain Anzi pun pindah. Samuel Eto'o sendiri bermain sebanyak 63 kali di Anzi dan mencetak 29 gol serta 12 asis. Musim paling produktifnya ada di musim kedua dengan torehan 14 gol. Dari tiga tahun kontraknya, dia hanya menghabiskan dua musim penuh. Dan di tahun ketiganya, ia pun pindah ke Chelsea dengan biaya transfer sebesar 22 juta euro. Bagaimana nasib Anzi sekarang? Setelah terdegradasi di musim 2013-2014, mereka sempat balik lagi ke divisi teratas pada tahun 2015-2016. Tapi terdegradasi lagi, pada musim 2018-2019, mereka gagal mendapatkan lisensi buat main di divisi dua, lantas turun ke divisi tiga. Kini, mereka pun gagal dapat lisensi lagi dan akhirnya mengalami kebangkutan. Sekian pembahasan Mimin tentang Samuel Eto'o yang mendapatkan gaji fantastis dari klub Rusia. Semoga kalian terhibur. Kalau dari kalian ada yang mau request atau memberikan saran, tulis saja di kolom komentar. Dan juga, jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.